ini saya akan menonton pertandingan di TV atau pergi ke lapangan pertandingan kata atau di situ dipakai dalam bentuk yang eksklusif untuk memilih salah satu dari dua alternatif tapi tidak keduanya P atau Ki tetapi tidak P dan Ki jadi ini bentuk-bentuk di sejungsinya dalam kalimat pernyataan kemudian ada sesuatu yang salah dengan bolam itu atau dengan pengabelannya kata atau di sini dipakai dalam bentuk yang lebih inklusif bentuk yang lebih inklusif yaitu bisa salah satu atau kedua alternatif terjadi P atau Ki atau P dan Ki jadi bisa bisa salah satu atau keduanya kemudian contoh berikutnya dua atau tiga orang cedera dalam kecelakaan itu atau tidak ditunjukkan dalam arti penghubung yang dimaksudkan tapi mengenai jumlah orang dalam kejadian itu jadi disjungsi atau pada contoh ketiga ini kita tidak menggunakannya dalam artian penghubung karena yang dimaksudkan mengenai jumlah orang dalam kejadian itu kemudian sifat simetri Sifat simetri ini P atau Ki sama dengan Ki atau P jadi dia mau dibalik pun sama nilainya tetap sama negasi P atau Ki adalah negasi P dan negasi Ki tabel kebenarannya seperti ini jadi perhatikan bahwa disjungsi itu hanya bernilai benar jika dan hanya jika salah satunya benar atau semua pernyataan benar contoh ini ya ada pernyataan P dan Ki disini ada nilai kebenarannya nilai kebenarannyaStar nilai kebenarannya True false atau True nilai kebenarannya True false atau False nilai kebenarannya False Jadi jelas ya, sekali lagi, kondisi disjungsi hanya bernilai benar jika dan hanya jika, keduanya benar, semuanya benar, atau salah satunya benar. Nah, gambar rangkaian logikanya seperti ini. Nanti materinya saya upload di LMS. Nah, tadi konjungsi, sekarang disjungsi. Tadi disjungsi, sekarang konjungsi. Notasi untuk konjungsi, seperti ini ya, yaitu N, kalau dalam bahasa Inggris N. Dalam bahasa Indonesia, done. Konjungsi dari dua pernyataan P dan Ki adalah satu pernyataan P dan Ki yang mempunyai nilai kebenaran true bila P dan Ki keduanya mempunyai nilai kebenaran true. Selain itu, P dan Ki bernilai false. Jadi, konjungsi bernilai true jika dan hanya jika, semua pernyataan itu bernilai benar. Selain itu, salah. Jadi, kalau misalnya ada salah satu pernyataan benar, kemudian satu pernyataan bernilai salah, ketika digunakan konjungsi, maka pernyataan tersebut bernilai salah atau false. Contoh. Hari ini hujan, ada 10 kamar dalam rumah ini. Hari ini hujan, dan ada 10 kamar dalam rumah ini. Jadi, ada contoh penghubungnya menggunakan done. Jadi, dia menghubungkan dua pernyataannya. Nah, ini contohnya dalam kalimat lain. Mawar berwarna merah, dan kucing berwarna hitam. Dan di sini digunakan seperti yang dimaksud. Prinsip simetri berlaku P dan Ki sama dengan Ki dan P. Ina membuka pintu dan berjalan masuk. Dan berarti kemudian, karena berjalan masuk. Karena berjalan masuk ini terjadi setelah Ina membuka pintu. Nah, untuk kalimat ini, prinsip simetri tidak berlaku. Jadi, P dan Ki tidak sama dengan Ki dan P. Karena bentuknya bersifat beruntut. Ada kemudian di situ. Bertahap. Jadi, sifat simetrinya P dan Ki tidak sama dengan Ki dan P. Inem dan ponim bersaudara. Dan kata dan di situ bukan penghubung. Karena hanya satu kalimat, bukan dua kalimat. Bukan dua kalimat yang setara, yang dihubungkan dengan N. Bila dipecah, maka menjadi kalimat berita tidak lengkap. Inem bersaudara. Kalimat menjadi tidak lengkap karena bersaudara dengan siapa. Kemudian, sifat simetri dari konjungsi. P dan Ki sama dengan Ki dan P. Negasi, negasi P dan Ki adalah negasi P atau negasi Ki. Tabel kebenarannya. Kita lihat yang tadi, yang definisinya untuk konjungsi. Jadi, true dan true, hasilnya true. True dan false, hasilnya false. False dan true, hasilnya false. False dan false, hasilnya false. Kita lihat bahwa yang bernilai benar hanya jika keduanya, kedua pernyataan bernilai benar. Kalaupun ada tiga pernyataan, empat pernyataan yang pakai konjungsi, tetap dia hanya akan bernilai benar jika semuanya, semua pernyataan benar. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Ini untuk rangkaian logikanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, pas ya. Nah, tugas kalian adalah membuat tabel kebenaran dari disjungsi dan konjungsi. Tentukan apakah negasi P atau Ki adalah benar. Negasi P dan negasi Ki. Kemudian soal kedua, gunakan juga tabel kebenaran untuk menguji apakah negasi P dan Ki adalah negasi P atau negasi Ki. Itu dua tugas ya. Dua tugas dikerjakan perorangan, dikumpulkan di LMS. Ada pertanyaan? Yang dikumpulkan di LMS adalah tabel kebenarannya. Yang dibuat adalah tabel kebenarannya. Dibuat bisa di Excel, bisa di Word. Tapi tolong disimpan dalam bentuk PDF. Jadi yang dikumpulkan di LMS itu dalam bentuk PDF. Jelas ya? Iya, jelas. Ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan? Selamat pagi, Miner. Ya. Ada yang mau ketanya, Miner. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, Miner. Ya. Nama saya Yol Thompson Siletonga. Saya berasal dari daerah Sumatera Utara, Simalungun. Asal sekolah dari SMA 1 Tanah Jawa, Simalungun. Ijin bertanya, Miner, yang untuk absensi kehadiran, saya masih belum bisa untuk mengabsen, Miner. Itu apakah cuma nangis saya atau memang belum bisa, Miner? Oke, absensi kehadiran. Kelas apa? Belum bisa mengabsen. Kelas 1 atau kelas 3? Kelas 1, Miner. Kelas 1? Oh, sebentar. Kelas 1, Miner. yang ini tinggal klik yang hijau ini gak bisa ada tertunjuk tanda tanya iya bener ada tertunjuk tanda tanya bener ada tertunjuk tanda tanya ini jam berapa jam 11 masih bisa isi oke saya panggil absen ya no freely hadir no freely ada ada mener Albertin Albertin apa ya kemudian Amelia hadir mener Calvin hadir Chelsea Chelsea apa ya hadir Dorcas hadir Angelina 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 Alfa Epifania hadir mener Irina hadir mener Febri hadir 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 Gregorius hadir 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 Mikael, hadir, Nair, hadir, Mikhan, Misan, Alpaya, Nasarani, hadir, Nair, Nasra, Nasra, Alpah, Oliver, Oliver, sudah hadir, Petra, Renata, hadir, Nair, Rian, hadir, Nair, hadir, Alomita, hadir, Nair, bagaimana yang di kelas tiga tidak ada masalah mengisi absen? Tidak bisa, Nair. Bisa, Nair. Tidak bisa, Petra, Nair. Yanli, ada. Yanli. Hadir, Nair. Yoel. Hadir, Nair. Joshua. Hadir, Nair, hadir. Selni. Selni. Oke. Nama saya belum dipanggil, Nair. Hmm? Nama saya belum dipanggil, Nair. Di kelas ini? Kelas tiga, Nair. Ya belum lah, di kelas tiga baru kelas satu ini, Nair. Oh, iya, Nair. Maaf. Selanjutnya. 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 Christian Ferry Christian Ferry Clif Clif ada Derner Cliff Mauludu Derner Maxel Adirner Mikhail Adirner Regina Regina Alpaya Cecilia Adirner Yopiana Adirner Ada yang belum dipanggil? Adirner Ada yang belum dipanggil? Oke Demikian untuk hari ini Nanti untuk pertemuan hari ini saya unggah di Youtube ya Nanti kalau misalnya ada mungkin bahan yang terlewatkan bisa dicek kembali di Youtube Kemudian untuk kejelasan tugas juga bisa kembali di Youtube tadi saya sudah jelaskan kalau misalnya kurang paham Tidak perlu tanya lagi tapi bisa cek langsung ulang di Youtube ya Oke demikian untuk hari ini terima kasih untuk kehadirannya Sehat-sehat semua Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Terima kasih Terima kasih Terima kasih